Terima kasih pemirsa dan masih bersama suguhan sepincuk berita. Wali Kota Mahdiun Maidi menyerahkan beras Zakat Fitra kepada masyarakat dalam rangka gerakan Nusantara Cinta Zakat dan Hari Zakat Nasional 2022. Tahun ini jumlah Zakat Fitra oleh Basnas Kota Mahdiun meningkat 4 ton dibandingkan tahun lalu. Penyaluran Zakat secara simbolis dan pemberangkatan Zakat Fitra melalui Badan Amil Zakat Nasional Basnas berlangsung di halaman Balai Kota Mahdiun Rabu Siang. Hasil pengumpulan sementara beras Zakat Fitra oleh Basnas Kota Mahdiun per 26 April 2022 sebanyak 22.794 kg dari ASN, masyarakat umum hingga pengusaha. Jumlah beras Zakat Fitra yang berhasil dikumpulkan tahun ini meningkat sekitar 4 ton dibanding tahun lalu. Wali Kota Mahdiun Maidi mengatakan jumlah itu kemungkinan akan bertambah dalam beberapa hari terakhir menjelang lebaran. Zakat Fitra tersebut disalurkan untuk fakir miskin sekota Mahdiun sebanyak 11.350 kg atau 22.270 paket. Untuk sekolah yang mengajukan kekurangan, panti asuhan dan lembaga sosial keagamaan sebanyak 5.722 kg atau 1.382 paket serta dropping keliling sebanyak 5.587 kg atau 1.117 paket. Jumlah Tom sekian, saya kirim di masjid-masjid, panti asuhan, semuanya saya suruh menyampaikan semuanya. Karena saya tidak bisa menjangkau langsung. Jadi kita sampaikan pada masjid, PRT, PRW, LBMK, warga yang kurang untung, insya Allah tidak ada yang ketinggalan. Kalau ada ketinggalan, tolong ngebel ke tim logistik saya, saya cukupi, tim logistik saya ada. Jadi logistik selalu siap, ada warga yang kurang beruntung, kok kelewatan, ya silahkan aja, nanti akan dikirim tim logistik. Tidak hanya itu, Pemkot juga menerima sekitar 2.000 paket sembako yang juga akan disalurkan kepada masyarakat kurang mampu. Pemkot memastikan kebutuhan pangan masyarakat aman selama lebaran nantinya. Kris Wanto, JTV, Madiun